Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara pasca berubahnya nomenklatur atau nama pada beberapa organisasi perangkat daerah di Kaur, Bupati Kaur Haji Lismi Dianto melantik 133 jabatan kosong di Gedung Serbaguna, Perkantoran Padang Kempas. Untuk mengisi beberapa jabatan kosong dikarenakan adanya perubahan nomenklatur atau nama organisasi perangkat daerah di Kaur, Bupati Kaur kembali melantik 133 pejabatnya yang terdiri dari Jabatan Eslon 3 dan 4 yang bertempat di Gedung Serbaguna Komplek Perkantoran Padang Kempas Bintuhan. Ada pun OPD yang mengalami perubahan nomenklatur ialah Badan Keuangan Daerah, berubah menjadi Badan Keuangan Daerah dan Kearsipan. Dinas Pendidikan berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Satpol PP dan Damkar berubah menjadi dua OPD, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Satpol PP. Sementara untuk Dinas Pariwisata, Pemuda Olah Raga berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda Olah Raga. Bupati berharap para pejabat dan lantik tersebut bisa mempercepat roda pemerintahan, sesuai dengan visi dan misinya, yaitu menuju kaur yang bersih, enerjik, dan religius atau berseri. Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata, Pemuda Olah Raga berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata. Adapun pejabat dilantik terdiri dari 3A berjumlah 19 orang, Eslon 3B sebanyak 45 orang, Eslon 4A sebanyak 30 orang, Eslon 4B sebanyak 10 orang, sementara itu ada 59 ASN dilantik kembali dikarenakan perubahan nama struktur organisasi. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.